Intro Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Justinis Showtime Dan hari ini sudah berapa lama sekali ya kita gak bermain di Pokemon TCG Terakhir kita bermain di Pokemon TCG yaitu di game yang lama Dan setelah yang itu di live kita udah mulai jarang lagi ya Dan hari ini kita bermain lagi di channelnya Justinis Showtime Kita akan bermain di Pokemon Live Dan kali ini saya ditemani, bukan saya tidak sendirian Tapi ditemani beberapa teman ya ini Halo guys, berame ya hari ini Tunggu juga salah satu teman-teman baru Dan kita sekilas cuma kumpulan disini Kita akan membahas beberapa deck yaitu adalah deck budget Biasa kalau teman-teman yang pengen ekonominya kurang Biasanya tidak memenuhi dengan standarnya deck meta Kita sudah ketahui ya sekarang deck meta juga lumayan sekali harganya Apalagi terutama di deck taktik Di deck taktik itu juga jadi murah Tapi malahan berebutan ya Terutama dengan deck yang meta Cari zat EX berserta dengan God Devil EX itu sangat laku sekali ya Dan di video kali ini kita bermain Kita akan membuat deck budget Tapi bisa ini Bisa Bisa bersaing lah ya Bisa bersaing dengan deck meta Yaitu kita akan bermain dengan namanya Venomon Venomon ini juga salah satu deck yang unik lah ya Menurut saya Kenapa decknya unik Salah satu dia bisa Apa tuh Bisa bersaing dengan deck meta Kenapa dia bisa bersaing dengan deck meta Dikarenakan dia adalah stack 1 Dari Vmonar Dan juga dia salah satu adalah bertipe grass Dengan HP 90 Dan mempunyai satu energy Kita cukup menggunakan satu energy dengan preparation powder Dan efek dari preparation powder ini juga sangat berbahaya Kenapa begitu-begitu demikian Jika kalau misalnya serangan ini sudah kena ke Pokemon aktif lawan Dia confused Setelah itu Dia juga Next turnnya Di player disitu mereka tidak bisa menggunakan item Yang ada beratnya di tangan Terutama di meta sekarang Rata-rata adalah Permainan adalah Kebanyakan Dengan kartu-kartu item Salah satunya Rack Candy ya Rack Candy ini juga Kita bisa nge-lock Kita banyak ya Rack Candy kita nge-lock Prime Catcher kita nge-lock Counter Catcher kita nge-lock Dan lain sebagainya Jadi ini kartu ini memang Gimana bilang ya Memang Geri sih Dia cuma masalahnya Demik yang dia memberikan itu cuma 30 Tapi efek yang kita berikan ke dia itu Ke lawan itu sangat mengerikan sekali Terutama Confuse ya Dan ini betul-betul gameplay kepada lawan Jadi Confuse ini juga salah satu Kalau misalnya lawan sudah kena Confuse Atau Pusing ya Dia kalau melakukan serangan Dia harus flick coin dulu Kalau dia head Atau sisi genap Atau dadu genap ya Dia baru bisa masuk di mat Jika tidak dia akan terkenal lagi 30 lagi Nah Tapi tidak hanya dengan Di combo dengan Femono sendiri Tidak berada dia bermain sendiri Tapi melalui-lalui kita Dibantu dengan Frolas Dan Teman-teman sudah tahu lah Frolas ini Salah satu efek Yang sangat mengerikan sekali Terutama dengan ability-nya Yaitu Freezing Sword Freezing Sword ini juga Setiap melakukan check-up Semua yang ada arena Di arena Pokemon Yang terutama yang kedua pihak Memiliki Pokemon yang memiliki Ability Sama-sama Kena 10 Dan dia berlip Dan Di kecuali ya Di sini ada kecuali Di kecuali Yaitu Frostless itu sendiri Jadi Kalau misalnya Kalau misalnya Satu kartu ya Ada berada di arena Kedua pihak yang punya Pokemon ability Setiap Pokemon check Dia kena 10 turn Setiap turn Bener-bener Kelewatan sih Terutama yang sekarang Meta-metanya Contoh kayak God of Oil Siapa lagi Charizard Bibarel Itu semuanya ability Kemakan jadinya Dan Di sini Dikira combo Kan di sini Kita memiliki Dikombo dengan Monkey Dory dong Monkey Dory juga Kena ability Jadi setiap Satu gear Sekali Jika dia ada Namanya Dia kenakan Dengan Energy Darkness Jadi dia bisa Memindahkan Tiga token Kerusakan Dari kita Kelawan Udah Dikombo Dengan Provan Digabung lagi Dengan Monkey Dory Setelah itu Dengan Venombo Juga Kasih efek Confuse Sama Tidak Lock item Udah Kelar Gak bisa Kalau kita Berhasil Dia Kalau kita Berhasil Dengan combo Yang baik Tidak bisa Mundur Apapun Matilah Pokemon ability Sekarang Jamannya adalah Meta Pokemon ability Oke Next lagi Kita ada Namanya Feed Feed Ini Juga Efek yang Mengerikan Sekali Kenapa Kalau dia Dikenakan Dengan Energy Darkness Jadi dia Punya Satu efek Ketika Musuh Menyerang Dia Dia Musuh Kita Jadi Flipcoin Jika Sisi depannya Kalau kita Dapat Sisi depan Serangannya Itu Dari Lawan Itu Gagal Total Memang Ini Jahat Sekali Dan Terakhir Kita Dengan Gabung Dengan Pokemon Lain Dengan Radian Trasterena Jadi Efeknya Trasterena Itu Tersendiri Setiap Giriran Kita Sekali Kita Dapat Mengheal Semua Pokemon Kita Mengheal 20 Jadi Kalau Seumpama Monkey Dory Sudah Terkena Demek Sudah Lebih Banyak Contoh 60 70 Dia Cuma Bisa Mengindahkan 3 token Kerusakan Dan Dibantu Dengan Radian Trasterena Untuk Mengheal 20 Lagi Ke Pokemon Kita Jadi Ini Salah Satu Kombo Yang Menarik Untuk Kita Hajar Meta Meta Kali Dan Kita Lihat Trainernya Apa Yang Kita Pakai Sudah Pasti Kita Menggunakan Badi-badi Polfin Itu 4 Kenapa 4 Kita Punya Pokemon Kita Punya Pokemon Si Evolusi Sebelumnya Si Femona Sama Si Frolas Itu Adalah Dengan Basic Headspin 70 Dan Kita Butuh Nesbol Kita Mau Ambil Monkey Dory Dan Si Burung Burung Sakit Tadi Terus Kita Juga Ada Mau Ambil Energi Atau Wadah Satu Wadah Terus Harus Dengan Switch Juga Karena Kenapa Switch Karena Ada Beberapa Pokemon Contoh Kayak Tadi Si Tres Arena Itu Mundurnya Membutuhkan Dua Terus Kita Juga Tidak Membawa Banyak Energi Sekali Terus Poke Dicarik Kita Kebanyakan Adalah Sekarang Adalah Deck Yang Dimana Kita Menggunakan Supporter Yang Lumayan Banyak Jadi Salah Satu Kita Mendapatkan Kartu Supporter Dengan Mudah Harus Menggunakan Namanya Pokegear 3.0 Terus Disini Kita Menggunakan Super Road Seperti Biasa Kalau Pokemon Kita Mati Kita Bisa Masukin Kembali Lagi Terus Untuk Item Aspect Saya Menggunakan Hyper Hyper Aroma Ini Punya Efek Lebih Bagus Dikarenakan Kita Bisa Mencari 3 Stack 1 Evolusi Sebanyak 3 Yang Berada Di Deck Lalu Ketangan Kita Berambil Tiga Jadi Kita Bisa Mengambil Si Peng 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 0 Bisa Ambil Si Pro Last Jadi Dua Ini Diambil Dengan Secara Mudah Dengan Aspect Kali Ini Dan Disini Kita Gak Lupa Jika Kalau Misalnya Kita Udah Terbuang Kartu Kartu Spotter Kita Dan Terakhir Kita Punya Ini Energi Loto Energi Loto Ini Sangat Membantu Sekali Di Deck Kali Ini Dikarenakan Kalau Kita Menggunakan Kartu Ini Kita Bisa Mencek 7 Kartu Yang Ada Berada Di Atas Jika Ada Energi Apapun Termasuk Energi Dasar Atau Energi Spesial Kita Bisa Ambil Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita Mempunyai Oke Kita Bahas Dengan Supporter Supporter Yang Gunakan Boss Order Itu Satu Iridah Sebanyak Empat Kenapa Harus Empat Karena Kita Disini Juga Ada Bermain Dengan Kartu Item Yang Kita Bantu Jadi Kita Bisa Mengambilkan Energi Bisa Mengambilkan Pokegear Untuk Next Roundnya Dan Termasuk Dia Bisa Mengambil Satu Pokemon Air Jadi Kita Bisa Ambil Langsung Pokemon Si Si Siapa Froslass Atau Basic Nya Juga Secara Langsung Oke Kita Sini Juga Ada Yono Mistika Kalau Indonesia Sebagai Untuk Mengelok Atau Mengunci Lawan Atau Menggaguh Hand Lawan Disini Saya Gunakan Satu Pokemon Risk Satu Lagi Cukup Satu Karena Kita Dek Ini Tidak Boleh Terlalu Banyak Membuang Kartu Dan Terakhir Kita Gunakan Lighthax Lighthax Ini Si Lana Ini Punya Efek Yang Cukup Bagus Jadi Kita Efeknya Itu Cukup Mengambil Tiga Kombinasi Dari Pokemon Atau Energi Cukup Pokemon Yang Tidak Ada Namanya Pokemon Peraturan Jadi Kita Bisa Mengambil Si Evolution Avrolas Phenomen Yang Ada Beraturan Dites Langsung Ketangan Kita Bukan Kedek Kalau Dari Hyper Rode Masuk Kedek Kalau Si Lana Ini Langsung Ketangan Kalau Bahasanya Ini Penggantinya Si Kartu Yang Sebelumnya Clara Penggantinya Clara Tapi Versi Yang Tidak Boleh Mengambil Kartu Peraturan Oke Kalau Energi Saya Menggunakan Luminous Energi Empat Karena Kenapa Si Empat Karena Kita Menggunakan Si Feza DP Ini Menggunakan Energi Satu Saki Terus Efek Kartunya Itu Kan Harus Kalau Dia Menggunakan Energi Darkness Jadi Efeknya Jadi Bisa Berjalan Dengan Menggunakan Energi Luminous Jadi Kita Jadi Dia Efeknya Adalah Menjadi Energi Apapun Yang Dikenakan Cukup Satu Kalau Misalnya Energi Kalau Misalnya Kita Gabung Lagi Dengan Tidak Boleh Ditimpa Kalau Misalnya Ditimpa Dia Menjadi Energi Bening Dan Rata-rata Di deck Ini Semuanya Adalah Energi Cukup Menggunakan Satu Dan Disini Saya Gunakan Dua Biasalah Satu Untuk Veginya Satu Untuk Si Mokidorinya Kalau Untuk Basic Energi Daun Berarti Untuk Si Pen Oke Guys Sekilas Untuk Teori Pembahasannya Kita Langsung Bermain Ya Guys Kita Coba Apakah Kita Bisa Lewatin Apa Saya Bisa Membuktikan Bahwa Ini Bisa Bersaing Dengan Deck Meta Let's Go Kita Mulai Go Match Kali Ini Deck Yang Ini Adalah Deck Yang First Turn Kenapa First Turn Karena Kita Punya Evolusi Terus Biasanya Tidak Semua Deck Baby Itu Adalah First Turn Biasanya Ada yang Namanya Second Turn Karena Kenapa Dia Ambil Second Turn Lebih Jelasnya Dia Tidak Memulukan Evolusi Selanjutnya Makanya Dia Ambil Second Turn Bisa Langsung Mukul Dan Karena Kita Punya Apa Punya Evolusi Jadi Kita Perfect Dan Disini Wah Ini Tipe Api Yang Menurut Tidak Jelas Kita Badi Badi Popping Sudah Jelas Kita Ambil 2 Verona Sama Solo Kita Cek Dulu Kita Ada Mokidori 1 From Last 3 Verona 3 Boss Oke Tidak Ada Nyangkut Oke Bagus Tidak Ada Nyangkut Sementara N Oke Sementara Oke Gue harapnya Next turn Saya Bisa Harap Dapat Satu N Lagi Itu Kalau Enggak Satu Spotter Apapun Mistika Lain Sebagainya Oke Ini Harusnya Cari Zat 8 Kita Kita Udah Pasti Cari Zat Mungkin Cari Zat Api Kalau Enggak Api Mainnya Si 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 Nah Udah Pasti Kalau Udah Cari Zat Zat Ambil Satu Biasa Ambil Satu Bibarel Kalau Enggak Bibarel Satu Cari Satu Camender Harusnya Buat Apa Apa Mau Buka Suara Mau Sharing Sharing Buka Jangan Usah Malu Malu Guys Kita Disini Kan Kita Sharing Juga Laya Usah Kaku Kaku Ini Siapa Lagi Si 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 Kepin Kepin Ini Juga Salah Satu Dari Tim Jakarta Benar Kepin Lo Juga Salah Satu Dari Timnya Jakarta Bukan Siapa Siapa Saya Alah Oke Star Next Oke Kebetulan Kita Dapat Energi Satu Hooray Ha 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 Mystica Hooray Ha 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 us Ha 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 Oke Oke Mantap Coy Tapi Next Dan Gue Gue Kayaknya Mapus Juga Si Kita Set Up Dulu Ya Oke Kita Pukul langsung Jadi Lumini Jadi Energi 30 Dan Efek Frolus Setiap Pokemon Pokemon cek, kena 10, asik Kalau deck ini Yang patah, yang depan Frostlass, Frostlass Frostlass ini kan, setiap Pokemon cek Setiap kedua Pokemon cek, dia kena 10 Nah, depannya udah pasti Evolusi nih Si Carijan nih, karena efeknya si Frostlass ini, dia ini Mundur gratis lah ya Kalau jika ada energi Letakkan 2 Wah, dia nembak berakang coy Dia gak mau nembak Dia gak mau nembak depan Dia mau nembak belakang Oh, enggak Ayo, mundur Mundur, 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 mundur Alvin Oke, set up kita sebenarnya udah selesai sih Set up kita sudah selesai Dan Apakah Carijan bisa pukul Dan dia kan efek ini jalan nih sebenarnya Efek si Feizan ini nyala Jadi dia dikenakan satu energi darkness Jadi kalau musuh Kalau pukul Mau nerima DMAG Kita harus flip coin Kalau kita sisinya Sisi apa Sisinya atas Atau flip coin genap Atau head lah ya DMAG kita gak Gak masuk Wah, gila sih Itu depan nge-break atau apa sih Wah, juga gak ngerti sih Energi letak 3 di depan Kelar kita Kita yang kelar Kelar palingan sih Ini Monkey Dory yang makan Tapi sejauh menurut aku sih Energi dia kena Oh, iyalah Oke Apakah dia nabrak siapa? Frostlass Kalau dia nabrak Frostlass sih Gue ketawa sih Oke, dia nembak siapa? Sudah jelas Monkey Dory Itu udah jelas sekali Oke, kena lagi Ting Selaka 12 Kita tarik dulu Kita letak sini ya Oke 60 Kenapa Ini kenapa bisa 60 Jadi kita bisa baca ya Jadi Serangan ini Memberikan sejumlah 30 Setiap energi yang dikenakannya Jadi 30 kali jumlah energi yang dia kenakan Oke Kita serang 10 10 Kan kurang 10 10-nya dari sini Asik Oke Semoga supporter Harus supporter Harus supporter Wuhu 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 Tapi Dek-dek Kayak gini Gue favorit Wuhu 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 Ya ampun Ya ampun Kas tajim Dia berani sekali Dia berani sekali Maju Dia berani sekali ya Guys Sangat berani sekali Wuhu Langsung Satu Dua Tiga Masuk ke tangan semua Asik Nih Nih Masuk Evolusi Oke Kita dapat energi gak ya Wuhu Dapet Cok Hahahaha Evol Oke Nah Gini-gini nih Yang aku ngomong nih Kayak tadi nih Kita kena Tiktok ke 30 Nih Nah Karena Mokitori Sudah menggunakan Jadi kena Saik Ada energi ini Kita balikin ke dia Iya Iya Serang 260 Memang sih gak berasa sih Habis itu Pokemon cek Asik Kena lagi Hahaha Ini combo Ya Memang cara bermainnya Kayak gini Nah Ini kebetulan Lawannya cari jad ya Kita lihat Apakah saya bisa Atau memang Saya kena skakmat Tapi posisi Yang Kondisi saya ini Lagi Tidak memungkinkan Kita lihat Dia ambil apa Kasih satu Rekeddy Karena Sebenarnya Kombo Sebenarnya Kombo nya ini Harus Fenomon yang Mukul Masalahnya Fenomon ini Posisi Hennaku Lagi tidak Memungkinkan Masih ada 33 Gue berharap Satu mistika Satu Satu Profesor Moga Flick coin Bagus Tidak kena Kena lagi dia Set Oke Dukun Tidak bisa Dilawan Dukun Jahat kali Oke Langsung lagi Langsung lagi Pakai Mokidori Letakkan lagi 20 ke depan Oke Habis itu Pukul lagi Karena kita letak Satu energi Jadi dia tambah 30 Pukul Kena lagi 10 Sedap Guys Dia makan waktu Banyak juga ya Aduh Gimana Pin Jahat Gak lah Gak jahat Jahat banget sih Ini masih Deck standar Sebenernya Turun dikit Ya Dia mau ngapain Dia mau ngapain Dia mau ngapain Dia ngapain Dia ngapain Sah Bagus Wuhuu Nah cari jat Udah pasti mati kan Jadi token kerusakan Guys Token kerusakan Yang di belakang nih Jangan kasih ke cari jat Lagi Langsung Kasih ke belakang Harusnya ke belakang aja Oke Tinggal Gimana ya Pukul aja deh Kayaknya matiin aja Sekalian Mayan Mayan Wuhuu So good So good Aduh Gimana nih Gak mati-mati nih Depan nih Ayo Apa dia lakukan Apa dia lakukan Apakah evolusi Iya Tukar Pokemon Sama buang Energi makmal Eh Stadium makmal ya Dia ambil satu Eh tadi dia ambil apa deh Ambil satu Cari jat lagi Reck candy Reck candy Berevolusi Kayaknya skakmat sih Harusnya ya Harusnya ya Energi Energi kenakan di dia Harusnya Oh Energi dia api tinggal saat Wah akhir abis Eh ada Alifadol Halo Selamat datang kembali lagi di channel Justine Isota Iya Hati lagi Wuhuuu Wuhuuu Gak ngotak Gak ngotak Gak ngotak Gak ngotak Abis itu Let's Singka Dua Dua Iya Berevolusi Semua Gini combo yang benar Satu Dua Oke Kita lanjut Mati Mati Mantap Ambil satu lagi Sada Femunat Abis itu Attack lagi Sembilan puluh Dar Wuhuu Efek Verolast Setiap Pokemon C Kena sepuluh Satu kali lagi Jadi dia ber Jadi dia ber Ini ya Jadi jumlah kita Berapa banyak ada di Frost Jadi dia Efeknya jalan terus Mati gak Oi Mati gak 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 Iya Dia serangan Pukul Aya Kenapa dia mati Sayang sekali Cok Cok Kenapa dia mati Witness Witness Iya Witness Bener Witness Iya Mantap Draw Mantap Monkey Dory Masuk Energi Masuk Efek Serangan Letakkan Dua token Kedepan Mo'ikai Sekali lagi Letak lagi Kedepan Habis itu Pukul 60 Witness Star Wah Keren sih Decknya Alec Jadi Bagus Kemendangan Oke Kita langsung Di Apa Tiga Kali Loh Pukul Menang Tiga Kali Oke Kita langsung Ke Ronde Berikutnya Ya Nah Tadi kan Kita Tadi kita First turn Sekarang Kemungkinan Kita Second turn Kita lihat Second turn Ternyata 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 Kalau misalnya Ini Willy The Mocha Tambahnya Kok kayak Gini Oke Kita Ambe Ayo Kita Ambe First Oke Not bad Si Kita Bawa Cuman Tidak Tidak Diuntungkan Juga Kalau kita Ambe First Kondisi Kayak Gini Kita Second Oh Iya Gila Kebuah Tinggal Kita Berdua Tinggal Tinggal Kita Berdua Gak Masalah Let's Go Drain Ninja Buang Satu Energi Ini Gue Lupa Loh Si Ini Oh Ada Baksa Libur Gak Ada Manati Lagi Emang Efeknya Serang Belakang Iya Serang Belakang Gak Main Manat Iya Mungkin Lain Guys Atau Yang Gue Berani Perlu Spek Satu Biar Ante token Sama Ante Oke Gue berani Berani Gila Sih Gue Kalo Kali Oh Kita Gak jelas Dong Kita Taruhan Lagi Yok Maju Pukul Ya Gue Lupa Gue Lupa Gue Lupa Dia Psychic Pukulannya Aduh Lu Minyak Kebuang Lato Buang Kau Semua Betulan Gue Put Tiga Energi Dari Ke Benz Oh Mas Sekali Bu Gue Butuh Satu Profesor Kita Cek Lagi Tadi Kita Ada Profesor Tidak Wocer Kayak Gitu Ya Gitu Ngeri Kali Efeknya Tunggu Kita Baca Ya Cakep Ngeri Kali Efeknya Put Put Tiga Pokemon Dari Tiga Air Wah Serem Kali Efeknya Ke Tidak sudah gini dulu deh berharap berharap dia pakai stok buang semua betulan buang semua tapi ini pukulannya ini harus cepat cepat cari FEMOLED-nya keluar dulu kalau gak bahaya juga kita jangan sampai si bug sekaliburnya evolusi kalau sudah evolusi keluar kita disummon bisa gak sih pakai serangannya si itu siapa namanya itu si siapa yang itu yang depan ya itu disummon pakai itu kan bug sekaliburnya disummon baru dibilang dia keluar ya kan tapi sekarang itu yang bikin itu yang bikin OPS gila kita gak boleh ini dulu sih kita gak boleh gas aja lah ini gak nih iya oke 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 pukul aja lah gak mau di evolang tentu jangan nanti kita takut ketembak aja kita takut ketembak si grey ninja nih posisi ini ini si host kecil nih dia tugasnya buat apa disitu ya jadinya sampai dia buang satu enak wah ada si palkianya dong udah gak butuh kayaknya dia hmm serem dia lagi bersih keras gimana caranya buang energi itu kita tangkap bug sekaliburnya Pokemon belum ada kebuang sama sekali pasti target dua ini click coin maju kan grey ninja yuk wah endokan gue harusnya tegak takut sih dia nembak gimana oh kesitu oh kesitu wah selamat aku coy gue kira dia tembak yang ke lain coy iya gak masalah sih dia tembak situ bersyukur aku malah tapi mati dia kill aja monyetnya monyetnya ada gak sih monyetnya yang gak keluar dia tadi kita matiin aja deh mati dia tuh mati dia tuh dia maju kan siapa dis kepada satu Pokemon yang dikenakan wah ini bisa tembak ke belakang juga tapi satu energi 20 countercatcher kita harus tangkap bug sekaliburnya aja ya dia udah problem friend catcher udah dipake nih energinya ada 6 kebuang dia cari siapa dia cari siapa dia cari siapa efeknya apa makasih banyak loh makasih banyak loh udah dibantuin hehh kok botu mundur Gua butuh mundur Jampun tak dapat lagi Baiklah Baiklah Dia gangguin tangan lagi tuh Iya Gapapa Oh bisa Bisa milih Bisa milih rupanya Gua baru tau Gua baru tau loh Gua baru tau loh bisa milih Ini Wah Dikanti ngebrick nih Itu bilang Tapi tahun yang digunakan Sangat banyak Ya tahun yang dipakai Banyak banget tapi Iya Tapi gapapa sih kayaknya Thank you sih Majukan ini aja Gua masih belum mati kok Sak Mongkidori udah pasti Monyet loh Udah pasti monyet maju Kita heal dulu Mati ini dulu Yes Mati ini dulu Bener gak? Tapi energi dia bener sih Bener 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 Soalnya dia udah Elok energi Ini kan Kemana Kita masih ada satu Mongkidori lagi kok Tenang aja Kita lihat Kondisi dia posisi gini Kita juga Sedikit Tidak menguntungkan juga Sekarang Deck nya itu Dia putar-putar terus Iya Tapi gak tau ya Kalau dalam 8 turn Dia gak bisa ngapa-ngapain Juga pusing Oh Sedikit terus Ini Timing juga Intinya depan kita Jangan mati Depan kita ini Nah Kita bisa membuat Grain ninja kah? Enggak Dia gak ambil Grain ninja nya Jadi dia ambil apa tadi? Energi kah? Alhamdulillah Ketunda satu turn Ketunda satu turn Aduh Syukur sih Ketunda satu turn Iya Teken jarga Itu bak Sekali burnya Mau mati tuh Oh Next turn Dua belakang tuh Mati tuh Oke Mempermudah kerjaanku Kalau kita mau jahat Sebenernya gampang loh Tangkap aja tuh Baskaliburnya Apakah kita bisa? Mabuk Mabuk Uhhh.. 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 ada energi gak kita bukul biar makin sakit ketunda satu pen kelar i bukul biar makin sakit ala sakit bukul biar makin sakit bukul biar makin sakit yi masak hai hai oke terjebak ya guys terjebak terjebak dia apakah kita bisa kalau confused dia bisa mundur kalau confused sekarang aku kunci dia jangan main item posisi sekarang kan kita kunci dia nih jadi decknya ini dia kena confused jadi next turn musuh tidak bisa main tidak bisa main kartu support tidak bisa main kartu item jadi saya kunci kunciin dia kalau dia sekarang gak bisa next kita menang nah sekarang kan si Irida ini ambil ambil satu item kita kunciin dia dulu sekarang sekarang dua energi dia gimana cara mundur wah butuh diri dia udah capek dia capek dia capek dia tuh kita main dulu gue butuh energi capek dia guys udah 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 kita maju gini nih dia kan jumlah energi cing aduh gak kak sih tumpah take out sekaligus ini ya iya take out tar ya menang dengan kejebak sepanjang sepanjang main deck ini lo kelemahannya di apa deck apa ini kelemahan oke kita bahas ya kita review dikit ya kalau untuk bicara deck meta di deck meta kali ini kan kebanyakan deck item ya rata-rata recandy wadah hyper ada namanya kartu baru yang pandu itu kan habis itu ada pokegear itu kan kita mengunci dia kayak pokemon catcher sp catcher prime catcher habis itu ada si unfair kita kunci dia sebenarnya dan kelemahannya deck ini adalah ketika kamu lawannya decknya tanpa main item ataupun deck yang dimana dengan notabene tidak ada namanya ability ini udah pasti kalah oke nah pasti kayak deck-deck petir tuh ya deck petir juga salah deck petir masih bisa kita menang contoh yang paling standar itu yaitu adalah deck lost john nah kita udah pasti kalah total deck lost tapi dia butuh switch bener butuh switch dia cukup keluarin satu kelamoran kita juga agak puyak tapi dengan intinya mekanik yang kita decknya ini adalah dimana kita bisa mengunci aja sebenarnya sama jangan sampai kita diganggu kalau kita sekali kena diganggu kita kualahan juga ada beberapa nanti bisa teman-teman lihat ya nanti ada di scene habis ini punya scene dimana saya kenanya apa kena di jebak apa tuh digangguin udah rata semua nah karena kan dia tidak kena confuse jadi dia bisa evolusi sekarang mantap wah dia tinggal cari energinya shut up seterusnya ada sih wah wah emang ya shut up nah kalau dapet oke jadi di video kali ini sekilas tentang decknya lock ini ya fenomen mungkin kita di next video ya kita coba kalau misalnya teman-teman pengen request decknya apa nanti bisa tulis di kolom komentar ya oke cukup sekian sampai video ini sampai jumpa ya ada apa gak ada ya oke sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati